Setiap memakan seekor kalajengking, harus berkelahi terlebih dahulu memgunakan pisau. Dia harus mengalahkan binatang ini terlebih dahulu. Setiap memakan seekor ular berbisa, juga harus melawannya menggunakan lidah. Itu adalah jurus ular. Apakah dia, stan, sakit? Tidak. Dia sedang berlatih ilmu bela diri. Karena setengah tahun lagi, dia akan dikirim ke penjara. Berada di penjara Amerika seperti berada di neraka. Dia juga seperti penipu yang tidak mempunyai hati nurani. Dia akan dikirim ke neraka paling rendah. Dan berada di sana selama tiga tahun. Stan pun mempunyai ide. Stan ingin menjadi kuat. Untung saja dia memiliki banyak uang. Menghabiskan uang untuk membayar seseorang. Seorang master ahli bela diri yang misterius. Meminta master ini dalam waktu setengah tahun. Membuatnya menjadi seorang ahli bela diri yang tidak tertandingi. Dengan begini pelatihan yang menyakitkan pun dimulai. Makan adalah tahap pertama. Tahap kedua adalah latihan. Pagi hari, melakukan latihan dasar. Siang hari, latihan pertarungan tangan kosong. Sore hari, latihan menggunakan 18 alat senjata. Malam hari, berlatih pukulan api. Tiap hari dia berteriak seperti orang bodoh. Tiap hari tubuhnya penuh dengan lubang. Master selalu mengipas wajahnya. Menggunakan bola melemparnya. Menggunakan tongkat memukulnya. Menyiksanya dengan bau kaki. Latihan keras selama berbulan-bulan. Stan pun pelan-pelan menguasai ilmu bela diri. Dia berubah menjadi kuat. Secepat apapun kepalan itu dia dapat menangkisnya. Dia pun dapat menghindar dari lemparan bola. Menghancurkan batu bata dengan kepalan tangannya. Dia juga berlatih seni bela diri legendaris. Dengan satu jari tengah. Hari ini Stan kelihatan tampan. Di hari itu juga dia akan dikirim ke penjara. Duduk di atas mobil tahanan. Seorang pria bertubuh kurus dan kecil menangis terseduh-seduh. Tetapi wajah Stan sangat tegas. Dan tangannya tidak gemetar. Tiba-tiba saja pria berotot besar mencubit kakinya. Stan pun menggunakan jurus kalajengking mencubitnya kembali. Pria besar ini pun kesakitan dan berteriak. Sesampainya di penjara. Tahanan lama pun berteriak. Momentum ini membuat dia takut setengah tahun yang lalu. Tapi Stan yang sekarang tidak takut. Masuk ke dalam kamar tahanan. Terlihat seorang pria tua duduk di atas kasur. Stan berkata kasur atas milik saya. Pria tua tidak ingin memberi. Dengan sekali tendangan. Tempat tidur atas menjadi miliknya. Kamu pikir Stan hanya akan menindas teman kamarnya? Tidak juga. Kegiatan hari pertama. Dia ke tempat bermain. Bertanya kepada pria tua, siapa yang paling ditakutin di penjara ini? Pria tua itu berpikir dan memberitahukan kepadanya. Satu orang bos dari geng negro. Pernah membunuh seseorang dengan sekali pukulan. Satu orang ketua geng Meksiko. Begitu banyak orang. Semua orang akan mati untuknya. Satu orang ketua geng Nazi. Berbahaya dan licik. Dia selalu membawa senjata bersamanya. Tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Dan seluruh tahanan yang ada di sini. Tidak berani mengganggunya. Dia adalah monster hitam besar. Beratnya 400 kg. Sekali pukulan 500 kg. Seharian hanya menindas orang yang lemah. Suka mengendus orang lain. Mempermalukan orang lain. Stan yang mendegar itu pun. Baik. Kita ganggu dia. Stan pun berjalan di hadapan pria monster itu. Melompat dan menusuk-nusuk pundaknya. Pria monster menoleh dan menunduk. Tidak memperdulikan Stan. Melanjutkan mengganggu orang. Stan marah. Berjalan ke tengah lapangan. Mengatakan pria monster seorang predator seks. Stan pun mengundang kerumunan. Mendegar hal itu. Pria monster marah. Melepaskan bajunya dan ingin membunuhnya. Dia pun berjalan semakin dekat di belakang Stan. Tetapi kemudian. Stan berbalik dan melawan. Menunduk. Memukulnya. Membuat pria monster itu menutupi wajahnya dan berteriak. Pria monster tidak terima. Stan pun memukulnya lagi. Lalu memutar tangannya. Memukul lengannya beberapa kali. Memutar pergelangan tangannya. Membengkokkan jari-jari tangannya. Membuat pria monster ini pun tidak dapat berdiri kembali. Stan pun menendang kepala pria monster ini. Tetapi hanya berjalan beberapa langkah. Geng Nazi pun menahannya. Melihat Stan begitu hebat. Mereka ingin dia ikut bergabung. Siapa sangka. Reaksi Stan. Memberinya satu buah pukulan keras. Setelah memukul ketua geng Nazi. Geng Negro pun menghampirinya. Dia tidak terima kalau Stan memukul saudaranya. Ingin membalaskan dendam saudaranya. Mereka pun mengeroyok Stan. Tetapi Stan merobohkan mereka satu persatu. Walaupun Stan bertubuh kecil. Tetapi saat dia berkelahi dia seperti dewa perang. Orang berkulit hitam pun semakin banyak. Dia mengambil tongkat pel. Memukul kepala tongkat. Dan berubah menjadi tongkat. Lalu. Orang berkulit hitam pun jatuh satu persatu. Hanya tersisa ketua geng. Stan pun berjalan ke arahnya. Dengan sekali pukulan. Membuat semua giginya di mulutnya patah. Pertarungan pertama. Stan pun berhasil membangun keagungan. Dia menjadi tuan di dalam penjara. Kemanapun dia berjalan. Tahanan lain akan menyingkir. Saat Stan sedang makan. Seseorang datang dan berterima kasih kepadanya. Kepala penjara pun mendengar kabar tentang dirinya. Meminta petugas membawanya ke ruangan. Sesampainya Stan di dalam ruangan. Kepala penjara ini pun meminta melepaskan borgol dari tangannya. Tidak disangka dia sudah melepaskan sendiri borgol tersebut. Terbuka. Berikan borgol kepada petugas. Lalu mengembalikan tangannya yang terkilir. Membuat petugas penjara kaget dan menangis. Kepala penjara menawarkan cerutu kepada Stan. Menuangkan arak untuknya. Dia ingin meminta bantuan Stan. Ternyata dia mengetahui kalau Stan. Seorang ahli di bidang properti. Dia ingin merobohkan gedung penjara ini. Merubahnya menjadi perumahan elit. Menghasilkan banyak uang. Dia membutuhkan bantuan Stan. Imbalannya adalah. Ketua penjara berjanji akan membebaskan Stan dalam waktu satu tahun. Mendengar itu, Stan langsung menyetujuinya. Dia sendiri juga bukan orang baik. Dia pun merasa senang. Tetapi sewaktu Stan sedang mandi. Ketua Nazi datang ingin membalaskan dendam. Menggunakan alat tajam. Ingin menikam Stan. Ternyata Stan melihatnya dari cermin. Stan pun lolos dari tikaman itu. Stan berbalik. Tanpa busana. Memukul ketua geng Nazi tersebut. Ini adalah serangan balasan. Ketua geng itu pun kembali mengambil pisau tersebut. Stan pun menegluarkan senjatanya. Sabun nuncaks. Dia meniru Bruce Lee. Membuat pria otot besar kabur ketakutan. Memberikan beberapa pukulan kepada ketua Nazi. Ketua Nazi pun dibasuh dengan pukulan sabun. Semenjak hari itu. Stan memutuskan akan merubah keadaan di dalam pejara. Stan pun memanggil semua tahanan. Meminta mereka berhenti melakukan kekerasan. Siapa yang tidak menuruti akan berhadapan dengannya. Lalu bagaimana caranya? Dengan menari. Tidak senang? Menarilah. Ingin memukul? Menarilah. Kemudian di bawah kekuasaan Stan. Penjara pun berubah menjadi sukacita. Hubungan sesama tahanan penuh dengan cinta. Kulit hitam dan kulit putih bersenggolan. Mereka pun saling meminta maaf. Pria besar berkulit hitam. Diberikan es krim oleh si pria berkulit putih. Tato di tubuh yang bertulis. Bunuh semua orang negro. Diubah menjadi cintai semua orang negro. Stan berulang tahun. Mereka pun membuat pesta. Setiap orang memakai topi ulang tahun. Merubah kloset menjadi tempat arak. Mereka pun senang dengan perubahan ini. Terkecuali kepala penjara. Melihat para tahanan berdamai. Dia sangat marah dan kesel. Dia pun memanggil Stan. Mengancamnya dengan masa tahanan 3 tahun. Meminta Stan merubah kembali kebiasaan para tahanan. Ternyata akan ada kunjungan dari Dewan Gubernur. Kepala penjara pun membuat rencana perkelahian antar sesama tahanan. Harus ada darah dan ada yang mati. Dengan begitu para dewan akan menutup tempat ini. Dan gedung penjara pun akan dijual. Stan terlihat ragu. Tetapi demi masa depannya, dia pun menyetujuinya. Dia berjalan di lapangan. Stan berteriak dan berkata dia sudah tidak peduli. Kalian senang berkelahi, mendengar perkataan Stan. Perkelahian pun dimulai. Stan makan siang, pria ini menemui Stan. Stan pun mengusirnya. Pria tua yang melihat perubahan Stan. Dia pun kecewa. Seminggu kemudian, ketua penjara membawa para dewan mengelilingi kamar tahanan. Mereka pun mewawancari Stan. Selama proses wawancara, dia terus berpikir. Di saat ini, teman tahanannya akan saling membunuh. Petugas pun memberikan mereka senjata. Akhirnya waktu yang tepat pun datang. Petugas bersiap menghancuran tempat ini. Tiba-tiba saja Stan mengingat. Senyum para tahanan. Mereka membuat pesta untuknya. Stan tersadar. Dia memutuskan dan berdiri di pihak para tahanan. Dia pun bersikap tidak sopan di depan para dewan. Membuat para dewan marah dan mengusirnya. Tidak ada jalan lain. Saat keluar dari ruangan itu, Stan memukul petugas tahanan. Di lapangan, keadaan menjadi tegang. Sesama ketua geng saling berteriak. Petugas tahanan pun bersiap menembak mereka. Akhirnya Stan muncul. Tetapi dia terlambat. Di saat itu juga, si pria menyalakan lagu. Lagu pun diputar. Kedua ketua geng menari. Melakukan tarian dansa. Setelah menari. Geng Nazi pun keluar dan melakukan tarian mereka. Stan pun tercengang. Tertawa terbahak-bahak. Mereka ternyata selalu ingat akan ajarannya. Ketua penjara merasa kesal. Merebut senjata dari petugas. Membidik para tahanan. Master pun muncul. Menghentikan ketua dan penjaga tahanan. Perbuatan ketua penjara pun dilihat oleh para dewan. Tamatlah riwayatnya. Tiga tahun kemudian. Stan akan dibebaskan. Para tahanan pun tidak pernah melakukan kekerasan lagi. Mereka berlatih ilmu bela diri. Saat Stan akan pergi. Mereka merasa tidak rela. Satu persatu dari mereka memeluknya. Di atas perut ketua Nazi. Membuat tato lukisan wajah Stan. Masih sangat mesum. Cerita ini mengajarkan kita. Lebih baik menari. Daripada saling menyerang. Membuat diri sendiri nyaman. Setiap orang pun akan diberkati. Sampai sini. Menurut Anda bagaimana film ini? Berikan komentar kalian. Bagi yang menyukai tolong di like. Terima kasih telah menonton.